assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali bersama genre channel terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel saya dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya saya persilahkan subscribe ya karena subscribe itu gratis nah oke teman-teman kali ini masih di seputaran drone SG900S ya kemarin ada beberapa teman di komentar di YouTube ya menanyakan kok drone saya tiba-tiba lagi terbang kok bisa jatuh sendiri nah sekalian sekarang saya bahas ya kebetulan drone saya pun lagi bermasalah di bagian dinamunya sebenarnya drone teman-teman yang lagi terbang tiba-tiba jatuh sendiri ya itu sebenarnya permasalahannya di bagian dinamunya ya contohnya seperti drone saya ini ini barusan tadi kena salah satu dinamunya bisa nah ini teman-teman bisa lihat seperti ini ya diputar putarannya masih lancar ini pun lancar permasalahannya yang satu ini ya ini putarannya sudah mulai serat oke teman-teman mau mengganti dinamo ini silahkan lihat video saya sebelumnya di atasnya silahkan lihat disitu cara penggantiannya nah disini buat teman-teman yang ada dinamo bekasnya teman-teman jangan terlebih dahulu dibuang dulu ya teman-teman masih bisa diperbaiki kembali ya asalkan bagian sininya belum rusak ya nah seperti ini ini masih bagus biasanya yang bermasalah itu di bagian sininya ya nah disininya yang sudah rusak nanti teman-teman tinggal buka saja ya kalau dipusukan ini nanti teman-teman tinggal buka lepasin pakai pisau dokter seperti itu ya nah teman-teman nanti di seperti ini di tokopedia banyak ya teman-teman bisa cari di tokopedia nah seperti ini seperti ini teman-teman bisa pasang kembali ya seperti ini ya nah seperti ini pastikan pemasangannya rapi nanti teman-teman tinggal dipahat sedikit aja bagian pinggir-pinggir sininya pakai obeng kecil gitu ya biar ada lebih tahan nah seperti ini mari kita coba dulu ini kondisinya kemarin udah rusak sekarang coba perbaiki nah seperti ini ya pastikan terpasang dengan rapat ya harus lurus nah seperti ini seperti ini pasang dengan rapi nah jika sudah teman-teman bisa coba dinambungnya dengan wg charger hp juga bisa ya nah seperti ini tinggal sambung untuk uji cobanya seperti itu ya oke mentah nah buat teman-teman yang punya dinamo bekasnya jangan dibuang dulu ya nah intinya video ini adalah buat teman-teman yang drone nya lagi terbang tiba-tiba jatuh sendiri itu itu permasalahannya bukan dari remote ataupun dari yang lain itu permasalahannya di bagian dinamo sini ya contoh sepertinya putarannya sudah beresrat nah oke sekian terima kasih mudah-mudahan video dari saya bermanfaat buat teman-teman yang mau mencoba saya persilahkan dan jangan lupa untuk cara penggantian dinamo nya silahkan simak video di atas ya sekian dan terima kasih selamat menikmati